Tidak lama setelah si Ebi ini menghilang, banyak dari mereka yang mendengar suara gergaji mesin menyala itu Full sepanjang hari dari arah rumah sewaannya itu Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wah jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang paling banyak kali di request sama kalian semua Dan beritanya juga betul-betul seramai dan segeger itu Yaitu tentang penghilangan nyawa seorang perempuan berusia 28 tahun bernama Ebi Choi Yang ditemukan termasak di dalam panci sop Jadi Ebi ini merupakan seorang sosialita model dan juga sosial media influencer Khususnya di bidang fashion yang sangat terkenal kali di Hong Kong wak Dengan karirnya itu dia ini sudah berhasil mengumpulkan harta kekayaan sebesar 100 juta dolar Hong Kong Atau setara dengan 194 miliar rupiah wak Angka yang sangat fantastis sekali memang Tapi sayangnya tidak ada yang pernah menduga bahwa urusan harta ini juga lah Yang kelak menjadi petaka bagi Ebi hingga dia ini bisa kehilangan nyawa dengan cara yang sangat brutal Dan yang bikin kasus ini juga makin geger wak Pelaku dari penghilangan nyawanya si Ebi ini ternyata keluarga terdekat dia sendiri Macam betul-betul kita ini lagi nonton film Parasite di dunia nyata tuh wak Nah penasaran kalian sama kisahnya ya kan Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya Check it out Oke wak seperti biasa sebelum kita membahas lebih jauh ke kasusnya nih ha Aku mau jelasin dulu tentang siapa sih Ebi Choi ini ya kan Nah jadi wak Ebi Choi Tinfung atau yang memang sering disebut dengan Ebi Choi ini Lahir di Hong Kong pada tanggal 11 Juli tahun 1994 Nah Ebi ini wak berhasil dari keluarga Chinese Dan dia ini juga punya nama khas Cina wak atau Chinese nama yaitu Chai Tian Feng Nggak banyak info tentang latar belakang keluarganya Ebi yang aku temukan Tapi yang jelas Ebi ini lahir dari keluarga yang sangat berada gitu wak Dari sumber yang aku baca Ebi ini adalah anak sulung dari tiga bersaudara Yang semuanya ini merupakan juga perempuan Nah orang tuanya Ebi ini punya bisnis konstruksi di Tiongkok wak Dan hal itu tentunya membuat keluarga mereka ini jadi kaya raya kali Nah dengan kemampuan finansial yang memang dimiliki keluarganya Minat Ebi di bidang modeling dan juga fashion Jadi dapat terfasilitasi lah kan Dia pernah tuh beberapa kali mengikuti kelas-kelas model Dan juga memulai karirnya di usia muda Alhasil wak seiring berjalannya waktu Dan karirnya juga terus meroket Ebi ini juga disebut-sebut sebagai salah satu influencer Paling dicari dalam industri fashion disana tuh wak Karir Ebi ini bukan hanya melejit di Hong Kong aja wak Dia ini juga sering sekali menjadi tamu dalam acara fashion show dari seluruh dunia Termasuk yang terakhir kemarin Paris Fashion Week tuh ah diundang dia Dan selain itu juga wak dia ini juga sering bekerja sama dengan brand-brand besar Seperti Loviciel, Manako, Elle, Harper Bazaar dan juga Vogue Gaya fashionnya juga gak kaleng-kaleng wak dia suka Gucci, Dior, Chanel, Elvie, Hermes dan lain-lain lah Dan karena karirnya ini juga melejit di luar negeri Dia pun jadi punya banyak kenalan lah kan dari kalangan public figure di dunia Misalnya nih wak dia ini pernah mengunggah momen kebersamaannya dengan membernya Exolay Aktor Korea Lee So Hyuk dan juga musisi terkenal dari Amerika yaitu Feral Williams Pokoknya Ebi ini bukan kaleng-kaleng wak bukan orang sembarangan dia nih Nah tapi wak sayangnya berbeda dengan karirnya yang melambung sukses Kisah cinta Ebi ini ternyata tidak semulus itu Jadi di tahun 2012 ketika si Ebi ini masih berusia 18 tahun Dia menikahlah dengan seorang laki-laki namanya Alex Wong Yang waktu itu juga sama tuh umurnya sama si Ebi 18 tahun juga Nah di tahun yang sama itu anak pertama mereka pun lahir Terus menyusul 2 tahun kemudian pada tahun 2014 lahirlah itu anak kedua mereka Nah setelah 3 tahun menikah wak Ebi sama si Alex ini bercerai lah di tahun 2015 Tapi juga ada tuh sumber yang bilang kalau mereka ini bercerai di tahun 2016 Pokoknya di sekitar situ lah Kalau kalian punya info yang lebih valid boleh langsung aja lah diperbaiki di bawah wak ya Nah terus wak kabarnya mereka ini bercerai karena pada saat itu Alex ini sedang terkena kasus besar Alex suaminya itu tercatat pernah terlibat dalam kasus penipuan pembelian emas Melalui aplikasi online bersama 4 orang kawannya Nah katanya nih wak ya dalang utama dari penipuan tersebut ya si Alex inilah si suaminya itu Dan dari hasil penipuan itu wak si Alex ini membawa kabur uang milik korban sebanyak 9,7 miliar rupiah Nah dengan kasusnya tersebut akhirnya si Alex ini pun jadi burunan polisi Bahkan waktu itu wak ya polisi pernah mengadakan sayembara loh untuk siapapun yang bisa nangkap si Alex ini Dan sebagai imbalannya mereka akan memberikan hadiah uang sebesar 3,3 miliar Jadi kan memang gak main-main gitu kan wak mereka mau nangkap si Alex ini Bisa lah kalian bayangkan sebegimananya problematik si Alex Kuong ini ya kan Dan parahnya lagi wak yang problematik ini ternyata gak cuma si Alex aja Ayahnya Alex yang bersia 65 tahun bernama Kuong Kau Dulunya juga sebenarnya seorang polisi wak Nah karirnya di kepolisan itu bisa dibilangnya cukup cemerlang lah Pada saat itu dia banyak kali memperoleh penghargaan ya kan dan macam-macam Tapi sayangnya di tahun 2005 si bapak ini ditangkaplah atas tuduhan kasus pelecehan seksual Dan karena kasus itu si bapaknya Alex ini pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai polisi Nah setelah ayahnya si Alex ini kehilangan pekerjaan Kondisi finansial mereka jadi mem... Itulah memburu, merosot Dan keadaan itu juga semakin parah hingga pada suatu hari ibunya Alex Yang berusia 63 tahun bernama Jenny Lee Akhirnya melaporkan kebangkrutan mereka Gak sampai disitu aja wak kesulitan finansialnya itu pun diperparah lagi Dengan kakaknya si Alex yang berusia 31 tahun bernama Anthony Yang ternyata seorang pengangguran Bahkan kabarnya wak ya Anthony juga terlilir hutang yang sangat besar gitu loh dengan bank Banyak masalah memang keluarga ini wak pantas aja memang si Abi sama si Alex ini pun sampai bercerai ya kan Nah balik lagi nih ya setelah dia bercerai sama si Alex Tepatnya di tanggal 9 Desember tahun 2016 Ebi nikah lagi wak sama seorang laki-laki bernama Tam Cukwan Atau yang memang lebih dikenal dengan nama Chris Tam Nah sama seperti Ebi wak si Chris ini merupakan seseorang yang kaya raya Dia adalah seorang pebisnis sekaligus juga anak dari pemilik restoran Tam Jayunan Miksian Ini nih restorannya disebut-sebut sebagai jawarannya hidangan media Asia lah wak Mereka ini bahkan udah punya 156 cabang yang tersebar di berbagai negara gitu Dan setelah menikah sama Chris Ebi ini jadi betul-betul bahagia lah wak Ebi akhirnya bisa menemukan pasangan yang memang juga menyayangi dia Dan juga menerima 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya sama si Alex Dan yang paling penting juga wak si Chris ini juga merupakan orang yang bekerja keras Beda sama si Alex yang kerjanya apa nih? Porang Nah tapi anehnya wak ya entah kenapa nih ha Dibalik kebahagiaan pernikahan mereka Pernikahan Ebi sama si Chris ini ternyata tidak didaftarkan secara resmi Jadi mereka itu ya cuma melakukan perayaan pernikahan bersama dengan orang-orang terdekat aja wak Secara legalitas mereka ini ya hanya menikah secara adat aja gitu loh Kalau misalnya di Indonesia ini macam menikah siri gitu loh wak Entah apa alasannya tuh wak Tapi dari pernikahannya dengan si Chris ini Ebi pun kembali melahirkan 2 orang anak lagi Jadi total Ebi punya berapa anak? 4 anak 2 dari Alex 2 dari Chris Ya Dan meskipun banyak yang menganggap Ebi ini terlalu muda kali untuk menjadi ibu dari 4 orang anak Nyatanya Ebi ini bisa membuktikan wak bahwa wak aku mampu kok menjalankan peran seorang ibu dengan sangat baik Memang betul wak dia ini sangat perhatian dengan anak-anaknya sama suaminya keluarganya dan juga mertuanya Saking baiknya ini si Ebi nih wak ya si Chris suaminya ini bilang menjadi teman sama keluarganya Ebi ini adalah sebuah keberkahan gitu Nah disini wak Ebi ini bahkan gak hanya mengurus keluarga barunya bersama si Chris ini aja Enggak Dia juga masih terus memperhatikan keluarga mantan suaminya atau keluarganya si Alex tuh masih diperhatiin sama dia Meskipun udah lama bercerai nih ya Ebi terus membantu mereka secara finansial Karena dikabarkan pada saat itu Alex sama keluarganya kan nganggur kan Gak punya penghasilan sama sekali waktu itu Ebi bahkan membelikan mereka sebuah properti mewah berupa apartemen Kadori Hill yang terletak di Homantin Hong Kong wak Dan wilayah itu tuh bisa dibilang sebagai wilayah yang sangat bergensi kali lah di Hong Kong Pokoknya bisa beli properti disana tuh udah pasti orang kaya raya Gimana enggak wak apartemen dengan 4 kamar itu harganya mencapai 70 juta dolar Hong Kong Atau sekitar 136 miliar rupiah wak Mahal kali tuh betul-betul apartemen mewah dikasih ke keluarga mantan suaminya tuh ah Dan gak tanggung-tanggung juga wak apartemen semewah itu dibelikan oleh Ebi atas nama mantan ayah mertuanya tuh siapa tuh Pak Kuong kau tuh ah Apartemen tuh dikasih atas nama Pak Kuong ini Dan selain memberikan apartemen wak Ebi ini juga memberikan pekerjaan kepada mantan kakak iparnya yang nganggur itu si Antoninya Sebagai supir pribadinya Bahkan nih wak ya di salah satu sumber yang aku baca Ebi ini juga rutin wak ngasih uang bulanan ke mereka Baik kali dia nih ya kan Dan selain bantuan secara finansial wak Ebi ini juga terus menjalin hubungan yang baik nih dengan si Alex dan juga keluarganya Nah banyak yang menduga bahwa hal itu Ebi lakukan karena bagaimanapun Alex itu adalah ayah dari dua anak pertama aku ya kan Jadi ya namanya keluarga ya walaupun udah bercerai ya bakalan tetep jadi keluarga gitu Hal ini juga terbukti dari acara-acara keluarga yang seringkali mengikut sertakan keluarganya si Alex ini juga wak Misalnya nih ya pas si Ebi lagi pergi liburan sama si Chris Alex sama keluarganya diajak loh wak Bahkan pada saat si Ebi ini lagi makan malam bersama mertuanya yang sekarang Which is orang tuanya si Chris Alex sama keluarganya diajak juga makan sama-sama Antoni abangnya si Alex itu juga sering mengunggah foto kebersamanya dengan Ebi di Instagram lengkap dengan hashtag sister Hashtag family gitu Tampak akrab dan rukun kali lah mereka nih beruntung kali keluarganya Alex ini kenal sama si Ebi kan wak Nah tapi wak ya meskipun Ebi sudah membantu keluarganya si Alex secara finansial dan juga mereka juga tampaknya rukun-rukun aja Hubungan antara si Ebi dan juga keluarga mantan suaminya itu seketika memanas nih Nah jadi ceritanya nih pada suatu hari si Ebi berencana untuk menjual apartemen tempat mereka tinggal itu Apartemen mana Cody Hill tuh wak Nah tapi disini Ebi tuh gak ada maksud untuk ngusir mereka gitu wak Enggak karena waktu itu Ebi bilang kalau Bapak Ibu nanti ini biar aja apartemennya dijual nanti saya beliin lagi apartemen yang baru gitu loh Itulah nanti sebagai ganti tempat tinggalnya kalian Maksudnya kayak gitu Gak langsung-langsung udah kalian keluar dari apartemen aku nih mau kujual Enggak kayak gitu wak Dipikirkannya juga nanti keluarganya mu tinggal dimana Rencananya dia mau beli apartemen baru lagi kok Nah ketika si Ebi mengutarakan niatnya untuk menjual apartemen mewah itu Hal inilah yang langsung memicu pertengkaran antara si Ebi sama keluarganya si Alex Terutama yang paling marah siapa wak disini ya Mantan ayah mertuanya tuh si Kuongkau tuh Nah kenapa? Karena mereka gak terima nih kalau apartemen yang sudah diberikan atas nama Pak Kuongkau ini Dijual lagi sama si Ebi Bagi mereka apartemen itu adalah hadiah Jadi yaudah sepenuhnya jadi milik kami lah gitu Nah karena Alex dan keluarganya menolak rencana tersebut Ebi pun langsunglah meminta saran dari beberapa penasihat hukum Dan juga pengacaranya mengenai masalah ini wak Nah disitu pengacara sama penasihat hukum ini bilang Selama kamu bisa membuktikan bahwa kamu lah yang telah membeli apartemen tersebut secara legal Lengkap juga dengan semua bukti-bukti serta berkas-berkas pembeliannya Maka secara hukum kamu Ibu Ebi kamu tetap diperbolehkan kok Untuk menjual apartemen tersebut gitu Nah mengetahui hal itu Ebi pun bilang lah ke Pak Kuongkau itu Pak aku nih udah nanya Pak ke penasihat hukum aku kan Pak Kata mereka aku boleh kok Pak menjual apartemen ini Karena kan aku yang membeli apartemen ini secara legal gitu ke bapaknya Kan oh nggak bisa lah ini kan atas nama bapak apartemennya Iya Pak aku tahu tapi aku masih ada nih bukti-bukti Kalau memang apartemen ini yang beli ya aku Pak Jadi masih ada hak aku mau menjual atau tidak apartemen ini gitu Pak Nanti kalau misalnya aku jual apartemen ini kami mau tinggal di mana Ebi? Kami udah nggak ada tujuan lagi nih rela kau kami tinggal di jalan Loh kan saya udah bilang nih sama bapak apartemen ini dijual Nanti bakal aku ganti lagi nih dengan apartemen yang baru Nggak! Nggak mau aku Nggak bisa pokoknya apartemen ini nggak boleh dijual Tapi Pak secara hukum aku sah Pak untuk menjual ini nih apartemen ini Serah kau mau bilang apa nggak peduli aku Pokoknya aku nggak mau apartemen ini dijual Tapi Pak wep diam kau nggak boleh Kalau kau masih nekat juga mau jual apartemen ini Aku bunuh kok ya Ebi Itu katanya Pak Eh Wak udah tersebut gitu loh dari mulut dia sendiri Dia bisa nekat untuk menghabisi nyawa Ebi Kalau Ebi ini betul-betul menjual apartemen itu Wak Wih stifar Pak Bukan dia diusir ya kan dikasih gantinya Dan selain permasalahan tentang apartemen tadi Wak Di beberapa sumber yang aku baca disebutkan bahwa Keluarga Alex ini juga sebenarnya cemburu Wak Sama kesuksesannya si Ebi tuh Karena setelah bercerai dari si Alex Karirnya Ebi ini kan makin melejit dia nih Ebi nikah dengan laki-laki yang kaya raya Dan gaya hidupnya juga semakin high class gitu kan Sementara di sisi lain Alex sama keluarganya ini semakin tepuru Semakin papa kedana bahasa Melayunya Walaupun mereka bisa dibilang ikut bisa merayakan kekayaannya si Ebi Kan dibeliin tempat tinggal Diajak liburan bareng, dikasih uang, dikasih pekerjaan pula kan Mereka ini tetap menaruh rasa iri dan dengki gitu loh terhadap si Ebi Wak Dan liciknya lagi nih ha Karena mereka ini tau pernikahannya si Ebi dengan si Chris ini yang gak resmi Otomatis ketika si Ebi ini meninggal nanti Maka seluruh harta warisan yang akan jatuh kemana? Ke anak mereka lah anak si Alex ini Karena dua anak pertamanya Ebi ini kan secara resmi tercatat dalam hukum ya kan Yaitu anak dia dengan Alex Nah mengetahui fakta tersebut mereka pun semakin mantap Wak Untuk menyusun rencana buruk terhadap si Ebi Dan disinilah Wak petaka besar yang akan menimpa Ebi Choi pun dimulai Nah kasus yang sangat menggegerkan ini Wak bermula di tanggal 21 Februari tahun 2023 lalu Ketika Ebi ini pergi menjemput anaknya di sekolah yang berada di Kejin Road Taipo Science Park Nah pada saat itu Wak Ebi ini berangkatlah dari apartemennya bersama dengan supir pribadinya yang tidak lain Tidak bukan adalah Antoni mantan kakak iparnya itu ya kan Nah tapi Wak sayangnya di hari itu ternyata Ebi ini gak pernah muncul di sekolah anaknya buat ngejemput anak itu Enggak Setelah dia meninggalkan apartemen berjam-jam kemudian keberadaan si Ebi ini tidak diketahui Hal ini sangat diluar kebiasanya si Ebi Wak Kris atau suaminya yang sekarang ini tentu kan ngerasa curiga lah kan Dari situ dia udah khawatir nih Wak sesuatu yang buruk akan terjadi sama si Ebi Dan akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama si Kris ini pun langsunglah melaporkan hilangnya Ebi ke pihak berwajib Dan setelah mendapatkan laporan hilangnya Ebi pihak kepolisian pun langsunglah itu melacak Siapa nih orang terakhir yang sedang bersama-sama si Ebi ya kan Ternyata ada tuh rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa di hari itu Ebi terakhir kali terlihat bersama Antoni supir dia Dan hal ini juga sesuai Wak dengan kesaksiannya si Kris Dimana pada saat itu Kris cerita kalo di jam-jam tersebut memang biasanya Ebi jemput anaknya sama si Kris kok pak gitu Eh kok sama si Kris? Sama Antoni supir pribadinya pak kata si Kris Nah setelah mengetahui hal tersebut tanpa menunggu waktu yang lama polisi pun langsung mengintrogasi si Antoni Polisi nanya lah Antoni kau tau dimana keberadaan si Ebi sekarang? Wah saya gak tau pak Tapi Ebi terakhir kali sama kau kok antar kemana dia? Harusnya memang ke sekolah pak tapi di tengah jalan dia minta turun Wah kenapa dia tiba-tiba minta turun tengah jalan? Nah itulah pak saya gak tau saya cuma nurut Eh pak kata dia Oh yaudah kalo gitu kami mau liat dashcam yang ada di mobil kaulah Nah jadi dashcam ini kamera kecil yang memang biasa digunakan untuk merekam selama berkendara tuh Wak yang ada dalam mobil tuh Wah kalo itu gak bisa pak Kamera dashcam di mobil kami rusak Wah kok bisa rusak? Iya pak rusak makanya gak kepake sama saya Yaudah gak apa-apa Mana coba kami liat dulu Dan tuh Wak polisi pun langsung lah tuh memeriksa kamera dashcam yang memang ada di mobilnya si Antoni ini ya kan Dan pas polisi mengecek Wak Seketika mereka tuh langsung menaruh curiga gitu sama si Antoni Kenapa? Karena ternyata kerusakan kamera dashcam itu dianggap tidak wajar Wak Macem sengaja dirusak Wah ini gak rusak ini kau rusak Ini nih kayaknya Antoni Antoni kata polisi Nah mengetahui hal itu polisi pun mikir Wah udah gak betul ini Pasti ada yang ditutup-tutupi sama si Antoni ini ya kan Akhirnya Wak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hilangnya Ebi Polisi ini juga mengintrogasi Wak anggota keluarga lainnya Yaitu siapa Pak Kuong Kau itu sama Ibu Jenny Lee Kok Alex gak ikut diperiksa Nadia? Itu dia Wak nantilah ada bahasan khusus nih tentang si Alex Tahan dulu tontonnya sampai ini habis Berdua ini dulu dicek ya kan Tanpa menunggu waktu yang lama Pak Kuong dan Ibu Jenny ini pun dibawalah ke kantor polisi Dan pada saat interogasi ini dilakukan Wak Entah kenapa jawaban dari mereka berdua ini tidak memuaskan Bahkan tekesan bebelit-belit Seolah-olah mereka ini sedang menutupi sesuatu lah gitu Dan hal ini jelas langsung membuat polisi juga makin curiga lagi ya kan Kecurigaan mereka ini semakin memuncak ketika polisi bertanya tentang Alex Polisi nanya lah kan Anak bapak yang Alex itu mana Pak? Dia kan mantan suaminya si Ebi kan? Apa dia tahu sesuatu tentang Ebi nih? Nah itu dia Pak Kami nggak tahu Alex ini dimana Oh dia pergi Kok nggak sama kalian dia perginya pergi kemana dia? Nah itu Pak dia lagi nggak sama kami Tapi kami betulan nggak tahu Pak dia ini pergi kemana Ih kok aneh kali kalian Masa orang tua nggak tahu kemana pergi anaknya? Apalagi kalian tinggal serumah Sungguhan Pak nggak tahu kami Pak Nah melihat adanya banyak kejanggalan ini polisi pun semakin bekerja keras Wak Nah disaat yang bersamaan polisi terus tuh Wak mencari keberadaan Ebi Keberadaan Alex Dan juga berusaha untuk mengungkap hal-hal mencurigakan Yang mereka dapatkan Dan kalian tahu dari investigasi yang mereka lakukan Polisi menemukan bahwa hari ketika Ebi ini menghilang GPS milik si Antoni ini Wak Ternyata nggak mengarah menuju ke sekolah anaknya si Ebi Bukan Pas ditelusuri lebih lanjut lagi Mobil yang dikendarai sama Antoni pada hari itu Justru menuju ke sebuah desa kecil bernama Lung Mei Sung Bukan Lung Mei Sung Lung Mei Suen Yang berada di distrik Taipo Wak Eh kok kesini dia nggak ke sekolah dia kan Hmm Ayo kita cek gitu kan Tanpa menu waktu yang lama Polisi pun langsung lah bergerak ke desa itu Untuk menyisir wilayah tersebut Nah singkat cerita Wak Di desa Lung Mei Suen tadi Polisi menemukan tuh ada satu unit rumah sewaan Dengan luas 46,45 meter persegi Yang baru saja disewakan ke seseorang Nah rumah itu disewa pada awal Februari tahun 2023 Kurang lebih sebulan sebelum si Ebi ini hilang lah Wak Dan bisa kalian tebak siapa yang menyewa rumah disana? Betul Keluarganya si Alex Wak Lebih tepatnya Pak si Kuongkau tuh Wak Hmm Di momen itu polisi nggak tau nih Wak Apa fungsi dari rumah itu kan Kenapa keluarganya si Alex ini sampai harus menyewa rumah kecil di distrik pinggir Hongkong nih Kalau memang itu keperluan tempat tinggal Selama ini mereka masih tinggal di apartemen Mewah pemberian si Ebi di Kaduri Hill tuh loh Nah terus rumah ini buat apa gitu Kenapa mereka niat kali sampai mau nyewa rumah dengan biaya 10 ribu dolar Hongkong per bulan Atau 900 juta Wak per bulan sewanya tuh Nggak masuk akal Hmm Ya kan akhirnya Karena polisi merasa ada banyak sekali yang mencurigakan dari rumah tersebut Tepatnya di hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 Polisi pun langsung geledah rumah sewaan ini Dan pada saat dilakukan penggeledahan Polisi semakin yakin bahwa rumah itu disewa untuk tujuan yang janggal Kalau memang rumah itu disewa untuk tempat tinggal Biasanya kan si penyewa ini akan langsung ngisi dengan berbagai perabot rumah tanggal lah ya kan Tapi Wak ternyata di rumah yang disewa sama keluarganya si Alex ini beda Nggak banyak perabotan disana Nggak ada sofa Nggak ada Malah di dalam rumah tersebut polisi justru menemukan beberapa perabotan yang dirasa sangat janggal Tau kalian apa isinya Ada dua jenis pemotong daging Ada gergaji mesin dan juga ada alat penggiling daging Ada juga sarung tangan Alat pelindung wajah Dan jas hujan berwarna hitam Buat apa ada disitu ya kan Kalau perabotan rumah tangga yang umumnya dipakai aja nggak ada Kenapa ini kok masih ada Malah ada gergaji mesin sama alat penggiling daging Nah disitulah polisi makin yakin kalau rumah ini memang sengaja disewa khusus untuk kepentingan tertentu sama keluarganya Pasti Nah dah lah tuh penggeledahannya pun dilanjutkan Wak Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama Akhirnya polisi menemukan sesuatu yang betul-betul menjawab kecurigaan mereka Di rumah sewaan itu terdapat sebuah kulkas yang masih berfungsi memang Wak Dan ketika polisi buka disana mereka terkaget semua ya Karena di dalam kulkas tersebut mereka melihat ada sepasang kaki perempuan yang sudah terpotong Wak Kaki, kaki, kaki sepasang dalam kulkas Kenapa tidak terkejut mereka Dan nggak cuma itu aja Wak Di kulkas itu juga polisi menemukan ada dua panci yang hampir penuh dengan sob Kalau dilihat sekilas Wak, sob itu memang ya sob pada umumnya aja Wak Sob dalam panci udah gitu aja Ada wortelnya, ada loba, eh jauh juga disitu Wak Tapi entah karena udah terlalu lama di dalam kulkas atau juga karena faktor yang lain Permukaan sob itu tuh udah macam dipenuhi sama lemak yang mengental gitu loh Wak Jadi macam jelly gitu Wak Dan hal itu pasti janggal kan Ditambah lagi ada sepasang kaki manusia yang mereka lihat sebelumnya ya kan Polisi curiga, oi jangan-jangan nih ada sesuatu di dalam sob ini nih Nah karena pada saat itu Abby masih dinyatakan menghilang Dan di rumah sewaan itu polisi juga menemukan potongan tubuh mayat Mereka langsung menugahlah bahwa mayat tersebut tidak lain, tidak bukan pasti Siapa? Abby Choi Tapi tuh masih sebatas kecurigaan polisi aja loh Wak awalnya Karena nanti ada pihak tertentu lagi yang harus memeriksa kebenaran itu ya kan Dan akhirnya mereka pun terus melakukan olah TKP untuk menemukan bukti-bukti lainnya Sampai akhirnya Wak di hari yang sama dan di tempat yang sama juga di rumah sewaan itu Polisi berhasil menemukan jejak-jejak Abby Kalian tahu di dalam rumah sewaan tersebut polisi menemukan KTP Kartu kredit atas nama Abby Dan selain itu juga polisi menemukan ada tas Hermes berwarna ungu Yang memang diketahui ini miliknya si Abby Dengan temuan tersebut sontak polisi makin yakin kalo jasad yang mereka temukan Atau kaki yang mereka tengok tuh Wak Kemungkinan besar adalah betul-betul jasadnya Abby Choi Wak Dan untuk membukti dugaan mereka ini Polisi pun langsung membawa panci berisi sob itu yang memang udah mereka temukan tadi Panci sama kulkas-kulkasnya tuh Wak Dibawalah ke ahli patologi untuk diteliti lebih lanjut Nah setelah polisi membawa panci yang berisi sob tadi Para ahli patologi pun langsung memeriksanya Dan ternyata betul Wak Di dalam dua panci ini tim forensik menemukan beberapa potongan tulang rusuk Rambut dan juga jaringan manusia Dan yang lebih menggemparkan lagi Dua hari kemudian tepatnya di tanggal 26 Februari kemarin tuh Wak Masih di dalam panci sob yang sama Para ahli forensik mendapatkan sesuatu yang sangat mengerikan Sekaligus juga menjadi jawaban atas misteri hilangnya Abby Dimana di dalam panci itu Ahli forensik menemukan tengkora kepala manusia Yang bentuknya lumayan masih utuh Mereka juga mengindikasi adanya upaya penghancuran tengkora Karena Wak di bagian kanan tengkora itu terdapat lubang yang diduga Sebagai akibat dari benturan benda tumpul Rambut yang semula melekat di tengkora itu sudah dalam kondisi terlepas Ketika ia matang setelah dimasak menjadi sup Dan tengkora itulah yang kemudian diidentifikasi sebagai Abby Choi Abby Choi Wak Dan dengan ditemukan jasad Abby dalam kondisi mengenaskan Di dalam rumah yang disewa sama keluarganya si Alex Polis pun langsung bisa menduga siapa pelaku dibalik kejahatan ini Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah keluarganya Alex Ya rumah di distrik Taipo tadi Wak yang mereka sewa di awal Februari lalu Sengaja memang digunakan untuk menjadi tempat eksekusi penghilangan nyawanya si Abby Dan karena rumah itu disewa atas nama Pak Kongkau Yang seperti aku bilang di awal tadi kalau Pak Kongkau ini Sempat nyebut bakal menghilangkan nyawanya si Abby Apabila apartemen yang mewah kali itu dijual Maka si Kongkau ini juga lah yang akhirnya diduga menjadi dalang utama dalam kasus ini Ya iyalah pasti Wak Nah tapi Wak meskipun polisi telah berhasil menemukan jasad Abby pada saat olah TKP di rumah sewaan ini Ada memang beberapa bagian tubuhnya Abby itu yang hilang Yaitu bagian badan sama lengannya Alhasil polisi pun langsung mengerahkan setidaknya 100 personel mereka Untuk menyisir tuh daerah sekitar TKP Polisi pemeriksa pemakaman Tionghoa Sengkwan O Dan juga saluran air yang diduga menjadi tempat dibuangnya potongan jasadnya Abby Tapi sayangnya Wak pencarian itu tidak membuahkan hasil Pencarian potongan jasad Abby ini pun kembali dilakukan di tempat pembuangan akhir atau TPA Yang berada di Takuling Dan kabarnya Wak pada tanggal 22 Februari tahun 2023 Atau sehari setelah Abby itu menghilang Ada saksi yang melihat seseorang terduga pelaku Membawa macam beberapa kantong gitu loh Wak ke TPA itu Dan kantong itu bisa jadi berisi potongan Tubuh, baju, atau HP Ataupun bahkan alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawanya si Abby Dan setelah mendapatkan laporan itu Tanpa menunggu waktu yang lama Beberapa alat berat dan juga drone pun dikerahkan ke sana Untuk memudahkan pencarian Wak Dan ternyata nih setelah kurang lebih 2-3 hari pencarian dilakukan Di lokasi TPA itu polisi menemukan beberapa potongan tulang Tapi mereka belum bisa Wak memastikan itu tulangnya Abby atau bukan Kok ditemukan tulang aja di sana Dan selain itu juga investigasi kepolisian juga dilakukan terhadap para saksi yang ada di sekitar TKP Dan juga mobil yang digunakan oleh Antoni pada saat terakhir kali menjemput Abby Nah menurut pengakuan para saksi Wak Mereka bilang bahwa tidak lama setelah si Abby ini menghilang Banyak dari mereka yang mendengar suara gergaji mesin Menyala itu full sepanjang hari dari arah rumah sewaannya itu Wak Nah pada saat itu mereka belum menaruh kecurigaan apapun Wak Mereka ngira oh mungkin itu orang-orang yang ada di dalam rumah itu lagi ngerenove rumah aja gitu Wak Mereka gak nyangka sama sekali kalau mungkin pada saat itu yang lagi dipotong-potong Menggunakan gergaji besi itu siapa mereka lagi motong tubuh manusia gitu Nah kalau dari mobil yang dipakai sama si Antoni Wak Polis ini menemukan ada bercak-bercak darah di sana Dan hal itulah yang menjadi indikasi bahwa sepertinya Abby ini sempat dianiaya di dalam mobil Dan karena kejadian itu diduga Abby ini dibawa masuk ke dalam rumah TKP ini dalam keadaan tidak sadarkan diri Wak Ada yang bilang kemungkinan waktu itu Abby ini pingsan Tapi ada juga beberapa sumber yang bilang kalau sebenarnya Abby ini sudah meninggal ketika dianiaya di dalam mobil Nah sedangkan untuk tindakan mutilasinya termasuk juga potongan jasad Abby yang dibikin sob tuh Hal itu diduga sengaja dilakukan mereka untuk melenyapkan jasad Abby Karena mereka pikir mungkin kalau langsung dibuang ya bisa gampang ditemukan lah gitu kan Itulah kenapa mereka ini akhirnya memilih untuk yaudah lah masa aja Ya Allah emang betul-betul gak punya hati gila nih Eh gak bisa aku samakan sama binatang Binatang aja mungkin gak akan setega itu masih punya hati mereka Nah bersama dengan pencarian potongan jasad Abby dan juga investigasi yang masih terus dilakukan Wak Polisi pun juga langsung memburu terduga pelaku yaitu keluarganya si Alex Pada saat itu Pak Kwong, Anthony sama Bu Jenny ini kan udah berhasil ditangkap sama polisi kan Nah tinggal si Alex ini aja nih yang belum Polisi pun terus selalu mencari keberadaannya Dan dalam waktu yang singkat tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 2023 Jam 1 siang Alex akhirnya berhasil ditemukan Dia ditangkap di dermaga Tung Chung Yang berada di pulau lantau Atau pulau terluarnya dari Hong Kong tuh Nah pada saat itu Alex ini diduga akan melarikan diri dari Hong Kong melalui jalur laut Nah yang bikin orang-orang makin tercengang adalah Pada saat penangkapan Alex ini kedapatan membawa uang tunai sebesar 500 ribu dolar Hong Kong Atau seracah sekitar 973 juta rupiah Dan gak cuman itu aja Wak Alex ini juga membawa jam tangan mewah Seharga 4 juta dolar Hong Kong atau setara 7,78 miliar rupiah Bawa apa deh? Macem udah prepare kali kabur si Alex nih Wak Nah karena Alex sudah berhasil diringkus Tepatnya di tanggal 26 Februari tahun 2023 Polisi pun langsung menetapkan tersangka atas kasus penghilangan nyawanya Abby Choi Tersangka tersebut adalah Alex Kong Anthony Kong Bapaknya si Kong kau Sama mamanya si Jenny Lee Alex, Anthony, si Kong ini ditetapkan sebagai pelaku yang telah menghilangkan nyawanya si Abby Sedangkan si Jenny Lee ini ditetapkan sebagai tersangka karena telah ikut serta Dalam menutupi kejahatan yang memang sudah dibuat anak sama laki Dan selain keluarganya Alex Wak ada juga nih tersangka kelima Yang akhirnya juga ikut terseret dalam kasus ini Dia ini adalah seorang perempuan dengan inisial NG Tau kalian siapa NG ini ya kan? Perempuan inisial NG ini ternyata adalah selingkuhannya si Kuong Selingkuhan bapak ya si Alex nih Mereka udah pacaran 6 bulan Wak Dan dalam kasus penghilangan nyawa ini Si NG inilah yang sudah membantu si Kuang Ko itu Untuk menyewa rumah di distrik Taipu itu Rumah yang dipakai untuk habisin si Abby tuh Dan selain itu juga NG ini diduga pernah menyembunyikan si Alex Di sebuah rumah yang berada di kawasan West Kowloon, Hong Kong Wak Itulah kenapa selama investigasi ini berlangsung Alex ini kan sempet hilang kan Dan tidak diketahui keberadaan Dan disembunyikan sama si NG Dan setelah 5 orang tadi ditetapkan sebagai tersangka Mereka pun langsung dihadirkan dalam pengadilan perdana Kasus penghilangan nyawanya Abby Choi Pada tanggal 27 Februari tahun 2023 Di dalam pengadilan itu Hakim menolak penangguhan penanganan Terhadap semua terdakwa Kasus penghilangan nyawa Abby Choi Wak Selain itu juga sidang lanjutan ini Akan kembali dilakukan pada tanggal 8 Mei tahun 2023 nanti Dan informasi terakhir yang aku dapat Tepatnya di tanggal 3 Maret kemarin Polisi kembali menetapkan satu orang lagi nih Wak Apa? Satu orang lagi sebagai tersangka Dia ini adalah seorang laki-laki berusia 41 tahun Dengan marga Lam Nah kabarnya Wak Lam ini adalah seorang pegawai Sebuah perusahaan penyewaan kapal gitu loh Atau penyewaan kapal sama Yakla Nah di dalam kasus ini Dia diakini telah membantu Alex Yang memang sebelumnya sempat berusaha Melarikan diri dari Hongkong Eh melarikan diri dari Hongkong Ingat kan kalian tadi Alex ini kan ditangkap di dermaga kan Waktu dia mau kabur tuh Nah ternyata Wak pada saat itu Si Alex ini mau kabur pakai kapal speedboat Kapal speedboat ini dia sewa dari si Lam Nah polisi menyebutkan bahwa Lam ini mendapatkan bayaran sekitar 100 ribu dolar Hongkong Atau sekitar 195 juta rupiah lah Wak Apabila si Lam ini berhasil membawa si Alex ini kabur Dan setelah mengetahui fakta tersebut Lam ini pun juga akhirnya ditangkap di distrik Swengwen Dan dengan ditangkapnya si Lam itu berarti Sampai dengan hari ini aku syuting ini Polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus penghilangan nyawanya Ebi Choi Investigasi kasus ini juga masih terus berlanjut Wak Sambil menunggu update-update selanjutnya Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Ebi Choi dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya Wak ya Amin Oke Wak jadi tuh tadi cerita tentang penghilangan nyawa yang menimpa sosialita dari Hongkong Yaitu Ebi Choi Sebuah kasus yang betul-betul bikin seluruh dunia ini geger Jujur aku betul-betul kayak miris kali loh waktu ngeriset kasus ini Ternyata apa yang dilakukan manusia demi bisa merebut harta Atau bisa sampai sesadis ini ya Ya Allah Padahalnya terlepas dari semua kebaikan dan juga bantuan yang sudah Ebi ini beri kepada mereka Ebi ini juga bagian dari keluarga mereka sendiri loh Apalagi si Alex Walaupun anak-anak udah bercerai Ebi ini tetap ibu dari anak mereka ya kan Bersama Ebi juga setidaknya dulu mereka pernah bahagia loh halo Kok tega kok hilangkan nyawanya Nih lu Wak Semoga kejadian kayak gini gak akan pernah terulang lagi nih Wak ya Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan tulus sayang sama kita Bukan macam parasit kayak mereka lah Tuhan Amin Dan karena kasus ini masih berjalan Wak tentunya akan ada banyak update-update terbaru nantinya Apabila ketika video ini diunggah dan ada informasi terbaru yang belum aku tambahkan Boleh juga kalian tambahkan aja di kolom komentar di bawah Wak ya Mari kita doakan semoga investigasi kasus ini berjalan lancar Dan Ebi mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang maesah Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan Dan tentunya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya Amin Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik-kliknya Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye